Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapak yang kami kasihi, kami ucap syukur buat pagi yang begitu cerah, pagi yang begitu indah, pagi yang menyadarkan kami bahwa hari ini kami diberi kesempatan. Dan biarlah kami sadar juga Tuhan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bukanlah sesuatu yang percuma. Meskipun mungkin Tuhan berikan secara cuma-cuma, tapi yang sangat besar dan sangat berharga. Maka izinkan kami untuk memanfaatkan sepanjang hari ini setiap kesempatan yang Tuhan memberikan, terkhusus untuk kegiatan kami edufat di hari yang kedua, kami memohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan menjadikan kesempatan buat kami semua mempersiapkan masa depan kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Biarlah setiap pribadi dan hati yang memiliki telinga, boleh mendengarkan dengan seksama. Biarlah setiap hati boleh dikemburkan agar firman Tuhan bisa tertanam dan bertumbuh dengan indah. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi teman-teman semuanya di kelas, Bapak-Ibu pendamping, Bapak-Ibu balik kelas, dan teman-teman di kelas 12. Hari ini renungan kita, saya ambilkan satu ayat yang sering sekali saya bawa di dalam pertemuan-pertemuan kita, yaitu Matius 7, ayatnya yang ke-7. Yang judulnya adalah Serka Trova. Ayatnya dari Matius 7, ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang bisa di situ silahkan dibaca bersama-sama dengan saya, saya akan mengejarkan ke kita semua, tapi saya berharap teman-teman semua yang ada di kelas, Bapak-Ibu pendamping juga ikut membaca bersama dengan saya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saya sudah pernah membawakan renungan ini di beberapa waktu yang lalu, maka saya tidak akan mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Tapi saya ingin menegaskan ulang, mengingatkan kembali bahwa, teman-teman, kita adalah manusia-manusia yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan dalam setiap kesempatan itu, Tuhan ingin kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Maka kalau kita ngomong dari ayat yang kita baca di Matius 7, ayat 7, mintalah. Untuk bisa meminta, kita perlu dapat kesempatan, kan? Kesempatan ketemu, kesempatan berkomunikasi. Nah, ketika kesempatannya ada, mintalah, manfaatkan kesempatan itu. Karena kamu bisa punya kesempatan, punya waktunya, carilah. Dan ketika kamu sampai di sebuah pintu, kamu ingin bertemu, kamu ingin memanfaatkan mungkin relasi kamu, kamu bertemu, kamu menghadapi sebuah pintu, ketoklah. Nah, manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Supaya, kata Adila Matius 7, supaya orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan orang yang mengetahui, baginya pintu dibubakan. Well, pastinya tidak hanya sekali langsung jadi ya. Minta itu belum tentu sekali. Minta langsung dikasih. Tetapi kan berjuang terus. Minta terus memanfaatkan kesempatannya terus. Itu yang penting. Carilah. Nyari sekali belum tentu ketemu. Bahkan kadang mencari. Kita perlu bantuan orang-orang lain juga. Maka carilah. Manfaatkan kesempatannya. Carilah terus dan carilah terus. Ketoklah. Oh, nggak ada orang ketok pintu, ketok, terus langsung dibuka. Ketok, mungkin orang akan sekali ketok gitu. Mungkin orang di dalam rumah akan mikir, ah, kayak ada suara gitu ya. Nah, perlu ngetok. Mungkin nggak hanya sekali. Mungkin berkali-kali. Dan itu adalah seninya, teman-teman. Saya menyebutnya sebagai seni kehidupan. Karena pencarian, menurut saya, adalah seni kehidupan. Maka harus dilakukan berulang-ulang. Tapi akan lebih baik lagi jika dilakukan selain berulang-ulang, dalam proses yang terus berkembang. Pencarian adalah seni kehidupan. Dilakukan berulang-ulang dalam proses yang terus berkembang. Nah, teman-teman, berapa waktu yang lalu ketika saya jemput Kak Yumi, ulang-ulang dari tempat kerjanya. Nah, Kak Yumi sekarang kan kerja di bagian HFT, Human Resource and Development. Atau biasanya bagian menerima-nerima pegawai gitu loh. Recruitment gitu. Nah, Kak Yumi kerja di bidang itu sekarang. Nah, kerjaannya mewawancarai calon-calon pegawai di perusahaannya. Nah, one day, ketika saya jemput Kak Yumi, Kak Yumi cerita, hari ini aku dapat pengalaman lucu. Pengalaman lucu? Apa gitu kan? Saya tanya, apa gitu. Lalu kemudian Kak Yumi menceritakan bahwa hari ini ada pelamar yang tidak biasa. Karena ketika dia datang, pelamar itu... Kan biasanya kalau mau melamar kan jelas ya. Saya mau melamar jadi apa gitu. Kayak lowongannya adalah kalau di perusahaan yang lainnya ada CDC, CVP, dan pokoknya ada singkat asetnya. Ada jabatan-jabatan yang boleh dilamar gitu kan. Nah, si pelamar ini ketika datang di meja wawancara, diinterview, wah, ditanya sama Kak Yumi, kamu mau melamar jadi apa? Meskipun di resume di CV-nya udah tertulis, tapi Kak Yumi meyakinkan, ingin mengkonfirmasi. Makanya Kak Yumi nanya, kamu mau melamar di bagian apa gitu. Lalu si pelamarnya menjawabnya dengan sesuatu yang tidak biasa. Si pelamar bilang, sejujurnya bu, ya, saya nggak tahu saya mau melamar jadi apa. Karena ketika disebut di situ, saya juga nggak tahu itu bidang pekerjaan apa. Saya personalis, saya baru dengar kalau ada perusahaan namanya PT PIP, ya ada lah, nama PT-nya saya nggak perlu sebut. PT PIP, dan di PT itu ada jabatan-jabatan yang seperti ini. Loh, gimana sih Kak Yumi? Kak Yumi bingung, kamu itu mau melamar tapi nggak tahu melamar apa. Lalu, si pelamar mengajukan, ya hari ini saya sih mencoba memanfaatkan kesempatan. Tetapi, kalaupun saya nggak diterima hari ini, paling nggak saya jadi tahu ini PT bergerak di bidang apa. Karena selama saya sekolah, saya nggak pernah tahu ada perusahaan yang bergerak di bidang SCM. beberapa dari kalian pasti tahu apa itu SCM. Tapi yang belum tahu, saya kasih tahu SCM itu supply chain management. Saya nggak pernah tahu ada perusahaan yang bergerak di bidang yang namanya supply chain management. jadi, kalaupun saya nggak keterima hari ini, mungkin karena kapabilitas saya, mungkin karena saya nggak tahu perusahaan ini, jangan seluk-beluknya, saya nggak kenal perusahaannya, dan jabatan-jabatannya, nggak apa-apa. Tapi saya mau belajar tentang apa perusahaan ini. Dan apa saja yang mungkin saya punya peluang di dalamnya. Lalu Kak Yumi nanya, kamu lulusan apa? Saya S1 marketing, Bu. Oh, S1 marketing. Tetapi kan yang kami buka ini, lowongan-lowongan yang biasanya diambil oleh anak SMA, lulusan SMA. Lalu, orangnya menjawab lagi. Iya sih, Bu. Tapi kan minimal kan ya. Ya, saya rasa kalau minimal, saya juga boleh dong melamar. Jawaban-jawabannya yang diberikan oleh si pelamar ini, membuat Kak Yumi takjub. Jarang loh orang mau melamar sebuah pekerjaan, tetapi fokus utamanya adalah, saya mau belajar. Saya mau memanfaatkan kesempatan. Nah, ini sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Maka terus kemudian, pengawancara berlanjut, dan singkat cerita, data sudah masuk, hasil sudah diterima Kak Yumi, si pelamannya dipersilakan untuk pulang, silakan langsung pulang, nanti ditunggu ya hasilnya seperti apa. Nah, ketika pulang itu, Kak Yumi telah menceritakan ini semua, Kak Yumi terus kemudian celetupin. Ini anak-anak ketika dites, potensinya luar biasa. Kemuan belajarnya tinggi sekali. So, meskipun jabatan yang ditawarkan adalah jabatan-jabatan yang biasanya diambil oleh orang-orang yang lulus SMA, dia anak S1 Marketing. Saya mau ajukan ke kepala HRD, supaya dia bisa masuk jadi staff HRD di bidang marketing. Kita butuh orang-orang marketing yang seperti dia, yang mau belajar. Dengar itu, saya melihat, bahwa kesempatan jika dimanfaatkan dengan baik, tidak pernah memberikan hasil yang tidak baik. Jadi tidak baik kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, itu masalahnya. Makanya sekarang, teman-teman, hari ini kalian akan memasuki karibia hari yang kedua. Ini kesempatan. Manfaatkan sebaik mungkin. Karena saya yakin, ketika teman-teman memanfaatkannya dengan baik, belajar dari para educator-educator, praktisi-praktisi, teman-teman tetap akan dapat sesuatu yang penting buat masa depan, teman-teman. Jangan disiasiakan kesempatan yang ada. Jangan diremehkan. Seperti dua hari kita tadi, Tuhan kasih ini cuma-cuma, tetapi tidak pernah percuma. semanfaatkan seperti itu. Nah, saya mau mengakhiri ini dengan satu pertanyaan, teman-teman. Tapi saya stop share dulu. Saya langsung ke kelas. Boleh nggak ada satu teman-teman yang menjawab saya? Ya, mungkin saya tunjuk saja ya, dari 12 IPS 3. Ya, 12 IPS 3. Boleh dong salah satu menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, kalau pernah dengar kan yang namanya, a needle in the hashtag, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, teman-teman di 12 IPS 3, kalau kamu dapat sebuah keadaan seperti itu, ada kesempatan yang datang, tetapi kamu harus mencari satu hak kecil di antara tumpukan jerami, gimana cara kamu mencarinya, teman-teman? Boleh salah satu menjawab? 12 IPS 3. Boleh, ada yang mau jawab? Atau teman-teman yang lain, kalau mau jawab juga boleh sih. Saya nggak harus 12 IPS 3. Oke, 12 IPS 3. Oh, ada ke dalam mic kah? Oke. Ada ke dalam ya, sepertinya. Bapak, Ibu, berapa punya ada di sana? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sip. Ya, kalau saya, saya secara pribadi, langsung aja ya, langsung saya jawab aja ya, teman-teman. Nggak apa-apa, biar kita nggak passing time terlalu lama. Kalau saya ditanya, gimana saya harus mencari jarum di tumpukan jerami? So, I'm not going to search it with a naked type. Saya nggak akan cari dengan mata telah jam. Saya akan maksimalkan setiap hal yang ada di sekitar saya. So, kalau mau nyari jarum di atas tumpukan jerami, saya akan pakai magnet untuk mempermudah kerjaan itu. Saya akan pakai mungkin kaca pembesar untuk mencari. Nah, ini namanya memanfaatkan kesempatan dengan segala yang kita punya, yang Tuhan sudah anugerahkan. So, saya berharap kita semua seperti itu, teman-teman. Memanfaatkan kesempatan dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Dan harapannya, kalian akan bisa mempersiapkan kehidupan yang lebih dan lebih penuh berkat. Serasa punya game yang bisa diselesaikan. Habis ini, Serasa akan kasih QR Code. So, prepare your phone in a very short time. Saya akan kasih sekitar, ya mungkin 2-3 menit untuk teman-teman mencari. Oke, 2-3 menit. Silahkan dicari di gambar yang ada di situ. Jadi, saya akan kirimkan QR ketika kalian scan. Kalian akan masuk ke Google Form. Di Google Form itu ada link untuk lihat gambar di sini. Lihat gambarnya, carilah kata serkat trova di gambar itu. Gambarnya ada gambarnya Fasaripi. Hall of 500 di Viorance. Nah, silahkan nanti dilihat dalam 2-3 menit. Cari di sana. Kalau kalian menemukan tulisan serkat trova, maka terus kemudian di-screenshot. Di-screenshot layarnya. Screenshot hanya dikirim di Google Formnya tadi. Oke? Bagi teman-teman yang pertama ngirimin, I'll contact you, and I'll gonna ask, kamu mau kopi? Atau kamu mau buba? Atau kamu mau apa? Yes, your press. Oke. Itu saja tambahan snack untuk hari ini. Dari serata kalau kamu bisa menemukannya. 2-3 menit. Oke? Oke? 2-3 menit. Silahkan di-screenshot. Oke. Snacks ya. Oke. Thank you semuanya. Have a great day. Semoga itu bisa mencerahkan bagi kalian untuk mempersiapkan diri ini dalam hal yang enak. Terima kasih. Terima kasih.